saksi dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah hanyalah utusan Allah ketujang Allah sah Allah ya Allah alau akbar Allahu akbar ya konichiwa nah itu japan is oh kamu mengganti astagfirullah sister Allah is watching you kenapa kamu mengganti ashadu 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 alah alah ilah ilah He? He? Ilallah Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah Oke, Congress Brother You became a Muslim man I'm Muslim already sister, Astaghfirullah Ada kemulia Di mana dalam video tadi yang kalian tonton di awal Itu Mikhana sedang ber-uploadjet untuk meluruskan pengajaran Jumah Yang membawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus dalam sahadat Islam Jadi saya baru tahu kawan-kawan bahwa di Islam itu ada sahadatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nah, Ustadz Yucub dia katakan bahwa Mikhana mau nangis, Mikhana kasihan gitu ya Mewek dan lain sebagainya Padahal Mikhana itu meluruskan, itu jarang sesat gitu ya Nah, seperti apa videonya teman-teman sekalian? Mari kita langsung cek berikut ini Abangnya di Makassar, ya Masya Allah Kita langsung prosesi persaksian kepada Tuhan ya Pak ya Yuk, siap Ya, ikuti saya Bapak Bersedia di sunat Alhamdulillah Masya Allah Oke, ikuti saya Pak Lihat mukanya Bismillah 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 Alhamdulillah Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemura Yang Maha Pemura Lagi Maha Penyayang Lagi Maha Penyayang Ashhadu 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 Allah 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 Ilaha 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 Illallah Illallah Wa Ashhadu Wa Ashhadu Wa Ashhadu dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus Hanyalah utusan Allah Writing Allah Ala vo Rollama aku yang dikasih itu Ayuh Kristus Saya disini hatis sebagai apolojet untuk memberikan tanggapan Sanggahan dan meluruskan Tuduhan-tuduhan para penemikus yang mencoba Mengotak atik Iman Kristen atau Merendahkan Tuhan Yesus Kristus Tadi kita sudah dengar bersama Dimana Jum'ah Merendahkan Tuhan Yesus Dimana ketika mereka Menggunakan syahadat Islam Tapi di akhir syahadatnya Merendahkan Tuhan Yesus Kristus Dan bawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus Disini Saya menggunakan hak jawab saya Untuk meluruskan Atau Memberikan tanggapan Terhadap yang dilakukan saudara Jum'ah Dimana telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus Jadi ini adalah hak saya teman-teman ya Saya akan menggunakan hak jawab saya Karena Saya hadir sebagai apologet Untuk membentengi iman Kristen Supaya yang Kristen Tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus Jadi kalau Anda Mengotak hati iman Kristen Itu adalah hak saya Untuk meluruskan itu Tadi kita sudah dengar bersama ya Saudara Jum'ah itu Memimbing seorang Bapak-bapak Yang mualaf Ya Semua orang berhak ya Meyakini Kepercayaan mana yang mau dia anut Jadi dia mau ke Kristen Mau ke Islam Mau ke Hindu Mau ke Buddha Atau ke agama manapun Itu hak dia Tapi mohon ketika saudara itu Masuk ke agama Apa yang kalian anut Atau memimbing orang Ke agama yang kalian anut Janganlah dengan cara merendahkan Iman orang lain Sesembahan agama lain Gitu nah Karena disini saudara Jum'ah itu Bagi iman Kristen Sangat Sangat Merendahkan Tuhan Yesus Kristus Kenapa harus bawa-bawa Nama Tuhan Yesus Di sehadat Yang diajarkan oleh Jum'ah ini Jadi Tuhan Yesus Kristus Mukan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri Bapak Ibu semuanya Kasian kali saya melihat mukanya Memelas kayak gitu Memelas ya Ketika meratapi orang bersahadat Dia sangat shock gitu Apa yang membuat dia shock Dapat kita lihat Tadi Dia memprotes Bang Jum'ah Katanya ketika Mensyahadatkan orang Itu bawa-bawa Yesus Katanya Padahal kan Bang Jum'ah Meletakkan sesuai porsinya Kata Mikana Yesus itu adalah Allah itu sendiri Kata dia Bukan kata kitabnya Gitu ya Kalau kata kitabnya benar Apa yang disampaikan Di dalam syahadatnya Bang Jum'ah tadi Ketika mensyahadatkan mu'alaf tadi Kata Kata Bible Di dalam Yohanes Nomor 17 Ayat 3 Disitu dikatakan Inilah hidup yang kekal Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Engkau satu-satunya Satu-satunya Kata Yesus Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang engkau Otos Jadi dia utusan Ngaku sebagai utusan Ketika Bang Jum'ah Mensyahadatkan Dengan menyebutkan Dan aku bersaksi Bahwa Yesus Kristus Adalah utusan Allah Kan sama dengan kitabnya Kok dia baper Marah-marah Sampai shock Mau nangis Oke teman-teman sekalian Itulah cuplikan videonya Dan juga komentar Ucupi tadi Teman-teman sekalian Jelas apa yang disampaikan Oleh Saudari kita Michana Bahwa dia menggunakan Hak jawab Tentu saja Kekristianan Ya keberatan Dengan apa Yang dilakukan oleh Jum'ah Saat bersyahadat itu Kita tahu teman-teman sekalian Bahwa semuanya itu rekayasa Ya Karena umat Islam itu Ya seperti Jum'ah ya Itu memang Diajarkan untuk terus berpohong Untuk Apa namanya itu Mempromosikan agama mereka Ya Mereka melakukan Islamisasi dengan bebas Tapi kalau orang Kristen bersuara Itu mereka katakan Pasti penistana agama Dan juga itu Ya melanggar hukum Hukum dan lain-lain ya Ya sama seperti Dicuplikan di awal tadi Seorang Muslimah Dia Mensahadatkan ya Orang yang beda Negara dari dia ya Jadi teman-teman sekalian Dia bersahadat Lalu dikatakan Oh selamat ya Saudara Kamu sudah Saja jadi Muslim Ternyata Yang disahadatkan Adalah Muslim Banyak dikatakan Astagfirullah Saya ini Muslim Karena asalkan sudah Asyadu Allah Ilaha Ilaha Lalu Muhammad Rasulullah Dasah Jadi Islam Ini aneh Benar ya Kawan-kawannya Nah Tepat mas kalian Apa yang salah Dari sahadat Yang dilakukan Yang di Ucapkan oleh Jum'ah Untuk membimbing Salah seorang Yang katanya Masuk agama Kristen Itu Menyerukan Bahwa Yesus Kristus Adalah Utusan Daripada Tuhan Nah ini sebenarnya Merendahkan agama lain Katanya Islam itu Tidak mengganggu agama lain Islam itu Rahmatan lil'alamin Islam itu adalah Baik-baik saja Tapi kenapa Harus mengurusin Kepercayaan Dan iman agama lain Ini yang diprotes Oleh Mikhana Dan itu hal yang wajar Ya Nah teman-teman sekalian Ustaz Yusuf Mencoba Ya membela Jum'ah Dengan mengutip Ya Ayat Alkitab Dia katakan Apa yang disampaikan Jum'ah itu sesuai Dengan kitab suci Kristen Teman-teman sekalian Mereka selalu Berkuar-kuar selama ini Injil sudah dipalsukan Semua karangan Paulus Ya Mereka menghina-hina Paulus Padahal Posisi Rasul Paulus Lebih tinggi Daripada nabi mereka Rasul Yaitu Rasul Paulus Itu bertemu Dengan Tuhan Yesus Kristus Dalam sebuah penglihatan Yang nyata Dan Yesus sendiri Yang berbicara Tuhan sendiri yang berbicara Kalau Muhammad Hanya suara di Goa Hiro Ya Lewat katanya Jibril Ya Tidak ada saksinya Ya Atau juga ketika dia mendapatkan wayu Dia konsultasi kepada Pendeta Waraka bin Aufal Seorang Kristen sesat Di Arab Saudi Yang mentuhankan Bunda Maria Itu sebabnya Sama dengan Apa yang disampaikan oleh Surat Al-Maidamu Ustadz Ucub Ya 116 Wahai Isa Engkau yang berkata Kepada orang-orang Jadikan aku dan ibuku Buat Tuhan Selain daripada Allah Ya Masuci Mahatau engkau Ya Allah Kata Isa Tidak pantas bagiku Mengucapkan apa Yang bukan aku Sekiranya aku sudah Mengucapkannya Engkau lebih tahu Karena engkau tahu Apa yang ada dalam diriku Tapi aku tidak tahu Apa yang ada dalam dirimu Ya Jadi Ayat itu ditunjukkan kepada Ya seorang Nasrani Yang ada di Arab Saudi Yang disebut dengan Pendeta Waraka bin Aufal ini Karena dia Mentuhankan Maria Orang Kristen Tidak pernah Mentuhankan Maria Lalu Muhammad Konsultasi disitu Nah jadi teman-teman sekalian Kristen Tidak sama sekali Mempercaya Muhammad Sebagai Nabi Karena itu sudah Selesai Pengkanonannya Ya semua para Nabi Sudah mulai ada Semua itu Ya dari Bani Israel Tidak pernah dari Arab Lalu Datanglah untuk Penyempurnaannya Yaitu Yesus Kristus Yang telah menjadi manusia Menjadi kurban Yang sejati Dalam penghapusan dosa Barang siapa yang Percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Nah jadi teman-teman sekalian Mereka memfitna Fitan Rasul Paulus Yang lebih besar Daripada Nabi mereka ya Dan Katanya Alkitab Karena Rasul Paulus Tapi Ustaz Yusuf Mengutip tadi Yohanes 17 Ayat 3 Nah katanya Talsu Tok dikutip Ya Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka Mengenal engkau Satu-satunya Allah katanya Disini bukan Allah Yang mereka maksud Bukan Allah SWT Yang dimaksudkan Dalam lembaga Alkitab Indonesia Kawan-kawan Tapi Allah disini Adalah Yahweh 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 Tuhan kita Tuhan Abraham Isaac dan Yaakum Bukan Allah SWT Ya karena Yahweh Nggak pernah ganti nama Jadi Allah SWT Ya Nah kalau Ustaz Yusuf Mau jujur Disini kita bisa Melihat konteksnya Yesus sedang berdoa Untuk murid-murid Dan Yesus menyatakan Bahwa dia sama Dengan Allah disini Coba kita lihat Ayat yang ke-6 Ustaz Yusuf kan Nggak baca Ayat 6 Aku telah Menyatakan Namamu Ya Jadi nama Tuhan Telah dinyatakan Oleh Yesus Kristus Kepada semua orang Yang engkau berikan Kepadaku Dari dunia Mereka itu milikmu Dan engkau Telah memberikan Mereka kepada aku Dan mereka telah Menuruti firman Jadi teman-teman sekalian Nama Allah itu Itu sudah diberikan Kepada Yesus Kristus Ya Jadi begitu besar Begitu mulia Begitu anggung Nama Yesus Dan nama Yesus Adalah nama Di atas segala nama Dan ayat yang ke-11 Teman-teman sekalian Mulai dari ayat 10 nya Dan segala miliku Ini kata Yesus Adalah milikmu Dan milikmu Adalah miliku Ini kata Tuhan Yesus Kristus Jadi apa yang dimiliki oleh Allah Yaitu Yahweh Bukan SW Allah SWT Dimiliki oleh Yesus Apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Dimiliki oleh Yahweh Jadi teman-teman sekalian Satu kesatuan Makanya Yesus katakan Aku dan Bapak adalah satu Ayat 11 Dan aku tidak ada lagi Di dalam dunia Tetapi mereka masih ada Di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Pelihara lah mereka Dalam namamu Yaitu namamu Yang telah engkau berikan Kepada aku Bayangkan teman-teman sekalian Nama Yahweh Yang telah diberikan Kepada Yesus Kristus Ya Memelihara orang-orang Yang percaya Dan ini adalah Satu bukti Bahwa Yesus Satu dengan Allah Ya Yang dimaksudkan oleh Siapa ini Ustaz Ucupi Ya Dia bacanya Allah Nah kalaupun itu Yahweh misalnya adalah Allah yang dimaksudkan Ucupi Maka Ya Dia satu Maka Yesus Kristus Adalah Tuhan Kemudian ayat 12 Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka Dalam namamu Yaitu namamu Yang telah engkau Berikan kepada aku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun Dari mereka Yang binasa Selain daripada dia Yang telah ditentukan Untuk binasa Supaya kenapa Yang tertusi Dalam kitab suci Ini yang dimaksudkannya adalah Judas Iskario Teman-teman sekalian Ya Judas Iskario Jadi Kemudian di Ayat terakhir itu Ayat 26 Di pasal 17 ini Dan aku telah Memberitahukan namamu Kepada mereka Dan aku akan Memberitahukannya Supaya kasih yang Engkau berikan kepada aku Ada di dalam mereka Dan aku di dalam mereka Maka Yesus katakan Akulah pokok anggur yang benar Ya Dan kamu larang Piran tinggal Tinggal lah di dalam aku Maka engkau akan berbuah banyak Di luar aku Akan diinjak-injak Dan akan dipakar Artinya Jika kamu Di luar Yesus Pasti kamu binasa Tapi jika kamu di dalam Yesus Kamu akan selamat Karena Yesus adalah Jalan menuju surga Dia mengatakan Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang Kepada Bapak di surga Kalau tidak melalui aku Jadi ini adalah ayat-ayat Yang menunjukkan Yesus Kristus adalah Tuhan Usupe'i Tidak juga membaca Di dalam Yohanes 13 Ayat 13 Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru Katamu itu tepat Karena aku memang Tuhan dan Guru Karena kalau kita kembali Kepada kitab yang terakhir Dalam Alkitab Yaitu Wahyu Wahyu pasal 1 Adalah berkata Aku adalah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Ya Jadi kalau Yesus berkata Aku adalah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Siapa dia? Hanya Allah yang tidak Beraud dan tidak berakhir Yesus Mengklaim dirinya Seperti itu Dia adalah Allah Yang hidup Percaya kepadanya Yosamu diampuni Dan engkau akan menerima Kehidupan kekal Terima kasih teman-teman sekalian Sekian komentar kita Dari video Ucup.ti Dan kiranya ini Boleh menambah wawasan kita Menambah iman kita Dan pengertian kita Untuk memahami Kekristianan Dan juga Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Yesus Memberkati kita semua Salam Terima kasih telah menonton